Ratusan robot unik terpampang rapi dalam etalasa milik Indaryanto, warga Karangayu, kota Semarang. Namun siapa sangka, robot-robot bungil nan kece ini berasal dari limba logam. Lewat tangan terampilnya, seniman pemilik Lilo Art & Craft ini menyulap logam bekas seperti mur, baut, jadi barang ekonomis tinggi. Ia terinspirasi dari film tentang robot yang terbuat dari logam, bukanlah dari plastik. Nah itu, saya sering main ke teko mainan, belikan mainan anak-anak saya, tapi kalau lihat produk kayak robot, selalu dari plastik. Jadi saya tertantang memasak robot plastik, kurang etis, karena kan kalau kita lihat di film atau apa kan, robot ya besi, keker. Kemudian saya berpikir, coba membuat mainan, tetap robot, tapi di logam. Keterampilan Indaryanto membawanya meraih beragam penghargaan, salah satunya Recycle Craft 2014, tingkat kota hingga nasional. Dan karena prestasinya tersebut, membuat karyanya diborong pembeli dari luar Jawa. Kalau bagi saya ini sesuatu hal yang baru ya mas, kita kan tahu kalau potensi sampah, apalagi di Semarang ini banyak banget liba logam lah. Nah, apa namanya, kenapa enggak kita coba membeli barang sesuatu yang berguna gitu loh, apalagi nanti bisa dibajang di rumah. Ini kan nanti kalau semesta ada tetangga yang nanya, oh ini ada sesuatu hal yang baru nih, terbuat dari apa? Dari sampah. Karya Lilo Art ini dihargai mulai 200 ribu hingga 2 juta rupiah tergantung tingkat kesulitan. Pembeli juga bisa memesan bentuk robot yang diidamkan yang tentunya berbahan logam. Yusuf Banggara melaporkan untuk NET.